Pemerintah mengklaim penerapan PPKM Darurat Jawa Bali yang dimulai 3 Juli 2021 berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat membagikan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro di halaman Istana Merdeka Jumat lalu. Menurut Presiden, tingkat keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet sudah menurun menjadi 38 persen yang sebelumnya hampir penuh. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian daerah ini penularannya sangat cepat sekarang. Presiden juga menjelaskan kasus corona di Indonesia sempat melandai pada Januari hingga Mei 2021. Namun ia tak bisa memprediksi akhir dari pandemi. Pemirsa tema kita pada malam hari ini adalah hati-hati jebakan pandemi. Dan saat ini di studio sudah kehadiran dua narasumber kami. Yaitu langsung saja kita sapa. Selamat malam Kolonel Laut Dr. Cahya Nurobi selaku Kepala Sekretariat Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Dan juga ada Pak Saledole selaku Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Baik. Untuk pertama kita ke Pak Nurobi dulu. Pak Nurobi ini PPKM level 3 dan 4 ini sudah dijalankan. Lantas untuk BOR sendiri ini diinformasikan sudah mulai mengalami penurunan. Kalau di Wisma Atlet sendiri ataupun di Pademangan ini kondisinya seperti apa Pak? Ya terima kasih. Jadi untuk saat ini memang betul sudah mulai ada penurunan dan untuk BORnya memang sudah di bawah 50% bahkan sudah 36%. Dari ketersediaan 7.800 saat ini sudah diangka sekitar 2.800. Itu yang di Wisma Atlet Kemayoran. Kalau untuk yang Pak Demangan karena di sana itu di bawah dari KKP Kementerian Kesehatan itu kami masih belum monitor. Baik. Untuk BORnya sendiri sudah mulai menurun lantas beberapa minggu ataupun beberapa pekan terakhir ini sempat ada varian baru. Ada Delta Plus, ada Lambda. Kalau misalkan yang untuk pasien yang masuk ke Wisma Atlet ini, ini mayoritas mereka apakah ada tes terlebih dahulu apakah termasuk terjangkit varian Delta atau Delta Plus ataupun varian terbaru. Ada enggak Pak? Ya kalau saat ini itu kita anggap semuanya ini jadi varian Delta. Karena memang sejak ada kurang lebih satu minggu yang lalu itu ada edaran dari Dirjen P2P terkait dengan diagnostik untuk mereka yang terkonfirmasi. Itu tidak lagi menggunakan RT-PCR jadi menggunakan swab rapid antigen saja. Karena itu mempermudah kita untuk memasukkan pasien-pasien ke dalam isolasi-isolasi seperti Wisma Atlet. Oke, kalau boleh tahu sekarang jumlah pasien yang di Wisma Atlet berapa Pak? Sekitar 2.800an Pak, jadi ada 36 persen. Sekitar kurang lebih 2.000 dari total dapat menampung 8.000 ya Pak ya? 7.800, betul. Baik, lantas untuk kondisi pasien sendiri yang di Wisma Atlet ini apakah masih termasuk mayoritas kategori OTG atau seperti apa? Ya, yang sejak kurang lebih satu bulan atau satu setengah bulan yang lalu dengan adanya rusun nagrak dan ditambah lagi yang paling baru adalah rusun pasar rumput maka yang OTG dan kejala ringan tanpa komorbit itu kita pindahkan ke kedua rusun ini. Sedangkan di Wisma Atlet Kemayoran sendiri kita hanya menampung yang kejala ringan dengan komorbit sedang sampai dengan berat. Baik, sekarang kita ke Pak Saleh. Pak Saleh ini bagaimana ditanggapan Anda? Ya, karena bisa dibilang seperti itu Wisma Atlet ini merupakan representatif dari BOR sejumlah rumah sakit sendiri dan ini BOR sudah mulai menurun tapi varian baru ini justru mulai muncul seperti itu. Tanggapannya seperti apa Pak Saleh? Ya, pertama sebetulnya kan ini diskusi kita ini kan arahnya adalah melihat efektivitas daripada kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 atau 4. Nah, kalau saya melihat bahwa dari total kalkulasi semua, ya semuanya ini, saya melihat bahwa kebijakan ini belum begitu efektif ya. Sekali lagi belum begitu efektif untuk jelas-jelas menurunkan penyebaran virus COVID ini. Karena kalau kita lihat orang yang terkonfirmasi positif sekarang kan sudah mencapai 3,4 juta lebih ya. Kemudian sekarang yang kasus aktifnya malah ada 15,6 persen atau 535.135 orang. Itu yang masih kasus aktif. Kemudian kalau kita lihat orang yang meninggal pun masih besar jumlahnya. Jadi hari ini kita lihat orang lebih orang yang meninggal itu ada mencapai 1.604 kasus. Tapi dari total semua yang kejadian di Indonesia kan sudah mencapai 95.723. Untuk hari ini ada 1.604 kasus. Nah, kalau kita lihat dari total yang meninggal saja itu sampai 2,8 persen atau kurang lebih 95.723 bahwa ini mengindikasikan kebijakan yang diambil ini belum bisa secara total untuk menurunkan dan sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Karena itu tentu di dalam konteks melanjutkan atau tidak melanjutkan kebijakan ini saya kira pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang utuh dan terukur ya terkait dengan ini. Memang benar bahwa ada terasa sedikit penurunan di rumah-rumah sakit ya atau tingkat apa namanya itu ya bor ya di rumah-rumah sakit. Tetapi, kalau kita lihat di daerah-daerah lain mungkin ada peningkatan. Jadi, ini kan ada pergantian. Kalau di kota-kota misalnya seperti Jakarta, Surabaya dan juga kota-kota lainnya turun. Tapi kalau di daerah lain naik itu berarti kan sama saja ini masih menjadi menyesalkan problem dan persoalan. Nah, karena itulah maka ini kan pemerintah benar-benar lagi butuh masukan ataupun pendapat dari masyarakat ini. Kalau kita lihat sekarang, di tengah masyarakat kita sebetulnya ini agak terbelah sedikit ya. Ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah ini dilanjutkan atau tidak. Ya, kalau pun dilanjutkan masyarakat itu akan tetap ikut. Tetapi ada juga masyarakat kita yang meminta ini jangan dilanjutkan lagi karena dampak ekonominya itu sudah dirasakan betul oleh masyarakat kita. Jadi, karena itu ini mungkin harus diukur, ditimbang yang sebaik-baiknya. Karena pemerintah kan ingin mengambil posisi di tengah, itu posisi di mana dia tidak mau kalau ekonomi kita juga misalnya makin turun perkembangannya kalau fokus untuk menangani pandemi. Begitu juga sebaliknya, pemerintah nggak mau misalnya persoalan pandemi ini nggak bisa diselesaikan kalau fokus untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Jadi, ini yang saya kira agak berat ya. Jadi, karena itulah maka tentu sekali lagi pemerintah harus betul-betul mengambil satu kebijakan yang menginjaksana ya, untuk menyelesaikan dua persoalan ini. Karena pemerintah ingin mengambil jalan tengah untuk menyeimbangkan keduanya. Pak Salilantas, untuk saran dari teman-teman anggota DPR RI sendiri kepada pemerintah pusat apa, Pak, mengenai PPKM 4 Darurat ini? Jadi, kalau saya ini ya, memperkirakan dulu, bahwa nanti pemerintah kelihatannya akan tetap memperpanjang. Mungkin akan ada perbedaan legalisasi saja, mungkin kemarin kan ada level 4, jadi di beberapa tempat jadi turun dari level 3. Kemudian ada juga di daerah lain mungkin dari level 3, dari level 4, ya tergantung situasi di daerah-daerah yang, apa namanya, jadi tempat akan berlakukannya aturan itu. Nah, tetapi saya menyarankan kepada pemerintah, secara khusus ya, jika nanti ini jadi diperpanjang, ada beberapa catatan yang harus memang betul-betul diperhatikan. Pertama, ya, perpanjangan ini harus diiringi dengan jaring pengaman sosial yang baik. Oke. Jadi, karena itu bantuan-bantuan sosial dan subsidi itu betul-betul harus disalurkan dengan baik dan tepat tasaran. Itu yang pertama, karena kalau tanpa itu akan ada kebincangan. Kemudian yang kedua, pemerintah harus tetap berpikir bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan kita, beserta obat, alat-alat kesehatannya, itu terpenuhi. Jadi, mestinya itu tidak ada lagi kelangkaan obat dan tidak ada lagi kelangkaan oksigen. Jadi, ini mesti harus dipikirkan, supaya apa mereka yang terpapar sekarang dan dirawat di rumah-rumah sakit itu betul-betul bisa untuk mendapatkan akses terhadap obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebut. Yang ketiga, kita mendorong pada pemerintah betul-betul memperhatikan tenaga-tenaga medis kita ini. Tenaga-tenaga medis itu ada yang dokter, ada perawat. Kemudian ada juga petugas administrasi di rumah-rumah sakit itu, ada petugas makanan atau cateringnya, gigi. Atau ada juga itu petugas yang bekerja untuk membersihkan atau cleaning service dan seterusnya. Mereka itu kan tiap hari ada di rumah sakit, tiap hari bersentuhan dan bertemu dengan pasien COVID-19. Jadi, karena itu harus diperhatikan betul. Jadi, gigi mereka juga harus ditambah, kemudian vitamin dan seterusnya harus diberikan kepada mereka. Ditambah lagi, insentif tenaga kesehatan itu harus betul-betul diturunkan segera. Dan yang berikutnya, itu vaksinasi booster tahap ketiga. Itu harus segera diberikan kepada mereka. Dan jangan lupa, ada lagi elemen yang sangat penting diperhatikan, yaitu para petugas pemulasaran janazah dan juga mereka yang bekerja di taman pemakaman, ya. Jadi, petugas pemakaman juga harus diperhatikan. Karena mereka itu elemen yang nggak bisa dipisahkan dari persoalan. Kemudian yang berikutnya, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana agar sosialisasi dan edukasi terkait dengan protokol kesehatan ini betul-betul harus dilakukan secara baik. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan secara baik, ini kan masyarakat kita terutama di daerah-daerah yang lain, ya di luar kota-kota besar ini sekarang masih baru mau merasakan bagaimana kesulitan untuk menghadapi COVID ini dan itu karena itu kita harus betul-betul memperhatikan supaya protokol kesehatan ini betul-betul bisa diterapkan. Karena hampir semua badan lembaga kesehatan di dunia itu menyarankan memang protokol kesehatan ini adalah salah satu hal yang terdepan untuk dikedepankan, untuk diterapkan di semua negara. Baik, berarti untuk saran dari DPR sendiri kepada pemerintah pusat agar PPKM-nya diperpanjang dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan dari masyarakatnya, para nakesnya, dan juga tim-tim yang mendukungnya. Kita ke Pak Nurobi. Pak Nurobi, untuk kondisi saat ini teman-teman nakes di Wisma Atlet kondisinya seperti apa, Pak? Alhamdulillah saat ini jumlahnya 3.000 orang begitu saat ini ya Alhamdulillah masih dalam kondisi semangat ya meskipun ada beberapa yang saat ini masih isolasi mandiri namun demikian tidak sampai menjadi kejala-kejala yang sedang kalau bahkan yang berat. Jadi semuanya masih dalam kondisi OTG maupun yang ringan. Oke, untuk teman-teman nakes yang dalam kondisi sehat apakah sudah mendapatkan vaksin booster ataupun vaksin ketiga, Pak? Ya, harapan kita dalam minggu ini akan ada vaksin booster ketiga, Pak. Berarti belum ada ya? Ya, memang sedang kita ajukan ke Dinas Kesehatan mudah-mudahan dalam minggu ini. Pak Nurobi, jika PPKM diperpanjang lalu juga ada pembatasan ataupun ada pengecualian seperti itu ya adanya mulai mungkin bisa keluar rumah atau seperti itu Nah, ini untuk mempersiapkan jika amit-amit ya untuk tingkat positifnya ini kembali meningkat dari wisma atletnya sendiri, apa yang sudah dipersiapkan? Jangan sampai tragedi untuk kehabisan oksigen ini terulang kembali seperti itu. Ya, jadi sejak pertengahan bulan kemarin atas perintah panglimat TNI kita juga sudah menambah tank oksigen seperti itu yang besar dengan kapasitas ICU juga kita tingkatkan ditambah lagi dalam saat ini itu kita menambah jumlah tempat tidur yang khusus untuk isolasi sampai dengan ICU itu kurang lebih ada seribu tempat tidur, Pak. Harapannya apabila nanti ada peningkatan lonjakan itu kita sudah siap baik itu dengan tempat tidur maupun oksigennya Apalagi saat ini kita masih mengantisipasi adanya lonjakan pasca idulat H yang kita prediksi pada awal bulan Agustus ini yang mudah-mudahan tidak terjadi. Demikian, Pak. Berarti Wisma Atlet ini juga tengah mempersiapkan adanya klaster idulat H seperti itu ya diproyeksikan kalau misalkan dari teman-teman Wisma Atlet sendiri ini justru awal Agustus tapi untuk jumlah tenaga kesehatan sendiri Panu Robi ini saya sempat berbincang sebelumnya ini sempat kekurangan seperti itu apakah tidak ada teman-teman relawan ataupun mungkin bantuan dari tenaga medis yang lainnya gitu untuk berkecimpung di Wisma Atlet untuk membantu teman-teman nakes? Ya. Jadi pada saat kita mencapai bor 90 persen itu kita jumlah kita pada saat itu itu memang kekurangan satu dokter itu bisa meng-cover lima sampai dengan sembilan lantai sedangkan perawat itu juga satu perawat itu bisa meng-cover satu sampai dua lantai nah dengan penurunan bor ini memang berangsur-angsur kita sudah bisa mengontrol, mengendalikan namun apabila ini melonjak lagi pasti akan terjadi seperti itu nah kita sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini PP SDM untuk mencari relawan-relawan nakes namun memang tidak bisa terpenuhi ideal 100 persen karena jumlah nakes di Indonesia mungkin pada saat ini memang kekurangan sehingga ada terobosan-terobosan salah satunya itu dengan memobilisir tingkat akhir dari sekolah perawat stikers sampai dengan fakultas kedokteran seperti itu baik, baik kita ke Pak Saleh Pak Saleh pertanyaan terakhir mungkin untuk bantuan dari pemerintah yaitu bantuan sosial ini kalau misalkan tingkat penularan corona sudah menurun apakah Bansos akan tetap dilanjutkan? jadi Bansos itu saya kira harus tetap dilanjutkan karena memang itu kan sudah dialokasikan dan dianggarkan mengapa harus dilanjutkan? ada beberapa alasan pertama sekarang kan memang nyata akibat daripada penularan virus COVID ini itu perekonomian masyarakat memang drastis turun ya jadi ada banyak masyarakat kita memang yang tidak sanggup untuk bertahan di tengah situasi seperti ini belum lagi orang-orang yang harus di lay off harus di PHK ya dari tempat bekerjanya itu banyak juga dan itu adalah fakta di mana kebutuhan terhadap bantuan sosial ini sangat diperlukan lalu bantuan sosial ini kan sebetulnya diberikan untuk bagaimana agar masyarakat bisa bertahan untuk memperbaiki bagaimana ekonominya bisa kembali baik dan kalau misalnya kita stop sekarang tentu ya belum mencapai target yang diinginkan yaitu bagaimana agar perekonomian masyarakat di tingkat grassroots itu tetap bisa hidup kembali jadi karena itu saya menyarankan malah justru bantuan-bantuan sosial itu jangkauannya diperluas jadi bukan hanya jangkauan yang terbatas seperti misalnya bantuan subsidi upah ini kan bantuan subsidi upah diberikan kepada mereka yang gajinya di bawah 3,5 juta dan itu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan namun menurut saya ini kurang luas jadi kalau mau diperluas itu mesti adalah diberikan juga kepada mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena justru sektor informal itu lebih banyak ada yang bukan parking, buru cuci kemudian ada yang nelayan kemudian petani kemudian ada para pekerja bangunan dan seterusnya itu semuanya terdampak dan itu kita lihat kehidupan mereka juga susah apalagi warung-warung kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan itu banyak juga yang tutup dan karena itu mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan karena itu sekali lagi ini harus tetap dilanjutkan baik, terima kasih banyak atas waktunya dan bincang-bincangnya bersama kami di Indonesia bicara Kolonel Lau Cahianu Robi selaku Kepala Sekretariat RSD COVID-19 Wismatlet dan Pak Saledolai Komisi 9 DPR RI selamat malam Pak salam sehat selamat malam Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali dengan narasumber yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya